selamat menikmati ini adalah cover PCB board kipas remote control yang telah saya buka ini adalah PCB board yang telah saya potong saya nak gantikan PCB board yang telah saya potong ini dengan regulator kipas biasa kerana kipas ini telah pusing perlahan walaupun telah disetkan kepada maksimal height boleh juga nak beli baru tapi kos lebih mahal mungkin ada PCB board kipas remote antik yang susah nak cari spare part cara ini boleh dibuat kepada kebanyakan kipas remote control melainkan koil kipas telah rosak kalau kita rasa koil dah rosak tak boleh lah boleh guna regulator baru ataupun second ini yang baru nak second pun boleh boleh juga gunakan regulator kipas remote yang 3 speed kalau kita tak nak guna regulator pun tak apa tapi hanya ada satu speed sajalah maksimum sajalah seolah-olah speed 5 sepatutnya saya tunjukkan di sini tapi tak apa saya tunjukkan di bawah wire adalah serupa seperti kipas di atas setelah saya potong PCB board ini untuk mudahkan saya tunjukkan dekat bawah lah anggapkan saya tunjukkan di atas ok yang pertama adalah wire warna coklat datang daripada supply warna putih masuk ke coil warna merah keluar daripada coil masuk ke kapasitor warna hitam keluar daripada coil terus ke neutral warna biru adalah wire neutral ok ini adalah wire yang telah kita potong daripada PCB board mula-mula kita cantumkan wire coklat dengan warna putih gunakan connector ingat yang coklat kita sambung dengan putih kemudian yang merah kita sambungkan ke kapasitor gunakan connector juga kemudian yang biru dengan hitam kita boleh cantumkan biru dengan hitam kita cantumkan cantumkan sekali dengan hitam di kapasitor maknanya di sini ada tiga cantuman biru hitam dengan hitam di kapasitor kapasitor ada dua warna biasanya warna merah dengan warna hitam ada juga yang warna hitam hitam kalau di warna hitam hitam sama saja polariti dia sama boleh terbalikan untuk buat wiring pastikan switch ditutup ataupun switch besar ditutup mula-mula sambungkan wire coklat supply ke wire putih pergi ke coil kemudian sambungkan wire merah daripada coil pergi ke kapasitor kemudian wire hitam daripada coil sambungkan ke wire hitam kapasitor terus ke neutral wire hitam daripada coil dan wire hitam daripada kapasitor cantumkan dengan wire biru tiga-tiga sekali regulator pun dah pasang saya letak pada speed nombor satu kipas berjalan dengan elok saya letak pada speed nombor lima kipas berjalan dengan elok dan baik nak guna regulator lama macam ni pun boleh sekian saja video kali ini jangan lupa subscribe dan like assalamualaikum warahmatullahi abarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.